Intro Sebagai penyandang disabilitas, seharusnya tidak menjadikan seseorang rendah diri dan mindar. Lihat saja ada banyak orang sukses yang berhasil mengembangkan karirnya hingga menjadi motivator sekalipun. Maka dari itu, simak informasi berikut mengenai peluang bisnis yang cocok untuk penyandang disabilitas. Bisnis Dropship dan Reseller Usaha yang satu ini tentu sudah tidak asing lagi bagi kamu, yaitu jual-beli atau lebih tepatnya berdagang secara online dan offline. Jika kamu tidak memiliki modal yang cukup untuk melakukan stock, maka kamu bisa mulai sebagai reseller atau dropship. Bisnis Dropship dan Reseller Usaha yang satu ini tentu sudah tidak asing lagi bagi kamu, yaitu jual-beli atau lebih tepatnya berdagang secara online dan offline. Jika kamu tidak memiliki modal yang cukup untuk melakukan stock, maka kamu bisa mulai sebagai reseller atau dropship. Apa bedanya? Reseller bisa diartikan sebagai stock barang harus sudah tersedia untuk kemudian dijual kepada konsumen melalui online. Sementara dropship bar, tidak perlu ada stock barang. Kamu cukup memajang foto produk di media sosial atau toko online. Bila ada konsumen memesan, kemudian kamu tinggal menghubungi supplier dan mengirimkannya aktas nama kamu. Freelancer Apakah kamu penyandang cacat yang berpikir untuk memulai bisnis sendiri dari rumah? Mungkin kamu butuh independensi dan fleksibilitas untuk bekerja sendiri, tetapi kamu tidak yakin di mana untuk memulai? Maka mulailah dengan menawarkan keahlianmu di situs-situs penyedia jasa freelance. Selain waktu yang fleksibel, bekerja paru-waku adalah alternatif terbaik yang bisa kamu pilih. Bisnis Kerajinan Handmade Kamu bisa membangun usaha kerajinan tangan seperti kerajinan keset, kain perca, anjaman bambu, manik-manik, aksesoris kerang, dan sebagainya dengan modal sederhana bahkan dari bahan sampah daur ulang. Usahamu nantinya bila berhasil, maka akan bisa ekspor ke luar kota bahkan sampai ke mancanegara. Jasa Tukang Pijat Bagi saudara kita yang menyandang tunan netra, memang kebanyakan mengambil profesi sebagai tukang pijat yang berpengalaman dan membuka praktek di perkotaan. Di antara mereka ada juga yang menjadi tukang pijat panggilan. Saudara kita yang ahli akan tahu titik mana yang harus dipijat. Dia memijat sesuai dengan perasaannya atau feeling, sehingga banyak yang puas dengan pelayanannya. Jasa Jahit Pakaian Meskipun bukan jenis usaha baru, kebutuhan akan jasa jahit dan konveksi tidak akan pernah hilang. Karena yang namanya pakaian selalu menjadi kebutuhan masyarakat umum, alasan lain ada banyak trend fashion yang berganti setiap waktunya. Bahkan bukan hanya menjahit yang bisa ditawarkan, kamu juga bisa memproduksi berbagai jenis pakaian dari keterampilan yang dimiliki, seperti membuat jilbab, pusana muslim, spray, aksesoris, celangan, dan masih banyak lagi. Berternak atau berkebun Di sisi bidang pertanian memang cocok bagi penyandang cacat risik. Namun bagi yang memang memiliki kemampuan terbatas dalam hal ternaga atau keadaan difabel, kamu bisa memilih berkebun hidroponik yang tidak membutuhkan media tanah. Terima kasih telah menonton!